Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baik, untuk anak-anak semuanya Hari ini kita belajar mengenai teks persuasif Dimana teks persuasif ini merupakan teks yang sudah tidak asing lagi Barangkali kalian sudah pernah mendengar mengenai teks persuasif Kita pertama-tama mempelajari mengenai pengertian teks persuasif Adapun sebelum ibu memulai tujuan daripada pembelajaran ini Diharapkan kalian mau mengetahui atau memahami Apa itu teks persuasif dan ciri-ciri dari teks persuasif itu sendiri Atau struktur dan kebahasaannya Namun untuk yang video kali ini Ini kita memperdalam mengenai ciri dan pengertian dari teks persuasif itu Teks persuasif adalah teks yang berisi ajakan atau bujukan Nah, ketika kita ingin mengajak seseorang Kira-kira seperti apa cara kita mengajak? Coba kita perhatikan terlebih dahulu contoh teks persuasif berikut ini Terus terang, saya merindukan tenlit yang berani jujur, wajar, dan otentik Sebuah tontonan yang mengekspreksikan kemiskinan dengan kemiskinan Kelas menengah secara menengah Orang kaya sebagai orang kaya Pelajar sebagai pelajar Dan remaja sebagai remaja Kartini-kartini di SMA Bukan lagi mereka yang hanya sibuk dengan penampilan Pamer barang mewah Menguber kekasih Hingga lupa pada semangat keindonesiaan Dan upaya mengejar kepintaran Seperti telah ditujukan R.A. Kartini Untunglah Kartini yang terkenal dengan semangat patriotiknya Tak sempat menyaksikan tenlit Saya tak tega menyaksikan air matanya menitik Nah, anak-anak ibu semuanya Ini adalah tulisan dari seseorang yang dia Barangkali sangat miris melihat anak-anak zaman sekarang Sesungguhnya Ini merupakan suatu fenomena Untuk anak-anaknya sekarang Dimana menyukai bacaan-bacaan seperti tenlit Sementara itu, Kartini Merupakan sosok yang berprestasi Merupakan sosok yang memiliki semangat keindonesiaan yang luar biasa Dan penulis di sini merasa kecewa Karena penulis memiliki pandangan Bahwa penulis sangat ingin anak-anak Untuk berprestasi lebih seperti halnya yang dilakukan oleh Kartini Anak-anak ibu semuanya Di dalam teks ini Apakah kita melihat adanya ajakan? Kita semua tahu Teks ajakan itu Ada kata-kata Ayulah, marilah Tetapi Di dalam teks ini Tidak terdapat secara jelas Dimana kata-kata ajakan itu Tetapi Di sini ibu membuat bahwa Teks ini benar adalah ajakan Dari mana kita tahu? Oke Cara kita mengetahuinya Bahwa Dari teks ini saja Sang penulis Sebetulnya Secara tidak langsung mengajak kita Untuk menjadi seperti Kartini Sama sepertinya Kalau kamu Ingin mengatakan sesuatu kepada orang lain Tetapi tidak secara langsung Misal Kamu ingin Sangat ingin mendapatkan nilai yang baik Lalu kamu Katakan Kepada ibumu Seandainya Saya mendapatkan nilai yang baik Saya pasti Sangat bahagia Nah Kata-kata itu Tentunya Dikatakan Untuk mengungkapkan Bahwa kamu sangat ingin Mendapatkan nilai yang baik Tetapi kamu tidak langsung mengatakan Dengan cara Saya sangat ingin Mendapatkan nilai yang baik Tidak langsung mengatakannya Tapi kamu Mengatakannya dengan kata-kata Seandainya Saya mendapatkan nilai yang baik Saya pasti sangat bahagia Nah Itu Merupakan Cara kamu mengatakan Cara kamu mengatakan Maksudnya Sama Seperti Mengungkapkan sesuatu Tetapi Secara tidak langsung Atau dengan bahasa-bahasa yang tidak langsung Nah itulah yang dinamakan Dengan bahasa tersurat Dan Bahasa yang Tidak langsung Seperti ini Di dalam teks ini Tidak ada kata-kata langsung Ayulah Marilah Tidak ada Ajakan secara langsung Maka ini dinamakan Teks Ajakan secara tersirat Dia hanya ingin Mengungkapkan dengan Pernyataan-pernyataan Tetapi kita bisa tahu Maksudnya Bahwa dia sebetulnya Menginginkan kita Untuk mengikuti Kemauannya Dan ini Secara tidak langsung Atau secara tersirat Merupakan Ajakan Kita masuk lagi Ke dalam Ke teks yang kedua Teks yang kedua Di sini Ada Yang dinamakan Dengan pendapat Di dalam teks persuasif Selain adanya ajakan Juga Terdapat yang namanya Pendapat Pendapat si penulis Contoh Penyebab seseorang Mengalami gangguan Pencernaan Antara lain Pola makan Tidak teratur Nah Ini Kalimat ini Adalah Pendapat si penulis Dari mana Penulis tahu Bahwa Seseorang mengalami Gangguan pencernaan Penyebabnya Merupakan Makan tidak teratur Tentu saja Ini adalah Pendapat pribadinya Dia belum memiliki Bukti Mengapa dia Mengatakan ini Kalau dia belum Memiliki bukti Maka dia masih Berpendapat Oke Kita lanjut Ada pula di sini Di dalam teks ini Bujukan Bagaimana kita tahu Di dalam teks ini Ada bujukan Salah satu upaya Menjaga saluran pencernaan Agar tetap sehat Makanlah Nah Ada kata-kata Makanlah Artinya Bujukan di dalam teks ini Dikatakan secara Langsung Baik Teks yang ketiga Sejak terjadinya Bencana gempa bumi Dan gelombang tsunami itu Seringkali Bencana tersebut Dijadikan sarana Untuk memungut uang Dari masyarakat Nah Di sini Dikatakan bahwa Kalimat ini Merupakan fakta Dari mana kita tahu Bahwa kalimat ini Merupakan fakta Sebelumnya Ibu pernah menerangkan Di video sebelumnya Bahwa Fakta itu Harus menerangkan Data-data Seperti tahun Seperti persentase Hasil penelitian Pendapat para pakar Atau ahli Nah Di sini Tidak ada Hal-hal itu Lalu Dari mana kita mengetahui Ini adalah fakta Ada satu lagi Yang mengatakan Bahwa ini merupakan Fakta Yang Kita lihat di sini Di kalimat kedua Banyak organisasi Atau kelompok orang Tak bertanggung jawab Meminta sumbangan Untuk korban Bencana tersebut Nah Di sini Sang penulis Ingin mengatakan Bahwa Dia menjadi Saksi mata Atau dia Menjadi narasumber Atas peristiwa ini Dengan demikian Dia Melihat secara langsung Dan ini Bisa menjadi Sebuah fakta Mereka beroperasi Di atas bus kota Lampu merah Dan pinggir-pinggir Jalan lainnya Yang mengatasnamakan Dinas sosial Yang kedua Kenapa ini Dikatakan fakta Ada kata Ada Mengatasnamakan Dinas Sosial Atau sebuah Lembaga Dan ini Merupakan Penguat Bahwa Sang penulis Merupakan Saksi Atas peristiwa ini Dan dia bisa membuktikan Dengan data Berupa Lembaganya Kemudian Tempat-tempat Mereka meminta Dan lain sebagainya Nah Kemudian Disini ada kalimat Oleh karena itu Masyarakat harus Berhati-hati Terhadap Ulah oknum tersebut Nah Ini Ada kata-kata Harus berhati-hati Dengan demikian Ini merupakan Himbauan Oke Dan himbauan ini Dikatakan secara Tersurat Atau langsung Nah Dengan demikian Inilah Contoh Isi Yang ada Di dalam Teks persuasif Dimana Di dalam Teks persuasif Terdapat Ajakan Pendapat Wujukan Fakta Dan himbauan Ada pun Teks persuasif Terdiri atas Tiga Ciri besar Yaitu Argumentasi Atau pendapat Kemudian Disertai Data-data Atau bukti-bukti Yang dinamakan Dengan fakta Dan terakhir Adalah Ajakan Ada pun Teks persuasif Yang membedakannya Dengan teks Yang lainnya Adalah Adanya Ajakan Karena Persuasif Merupakan Ajakan Nah Ajakan Di dalam Teks persuasif Seperti yang Sudah Tadi Ibu Jelaskan Yaitu Ada yang Tersurat Dan ada yang Tersirat Tersurat Berarti Mengajaknya Secara langsung Yaitu Ada kata-kata Harus Sebaiknya Jangan Hindarilah Dan masih banyak Kata-kata yang lainnya Dan Yang kedua Secara Tersirat Tersirat Tidak ada Kata-kata ini Tetapi Dia ada Pernyataan-pernyataan Yang menguatkan Bahwa Sang penulis Sangat ingin Pembaca mengikuti Apa yang Dia terangkan Nah Tersurat Berarti Langsung Dikatakan Tersirat Tidak langsung Dikatakan Melainkan Dengan bahasa Yang mengumpamakan Dan tersembunyi Di balik Pernyataan Baik Terima kasih Sampai disini saja Materi kita Pada hari ini Jangan lupa Untuk Senantiasa Memati Protokol Kesehatan Dan subscribe Like Share Dan komen Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Terima kasih